Kalau boleh tahu, berapa cahaya asar abang yang tersentuh kalau MKM? Ini kalau dibilang dari tahun 2016 mungkin sudah cukup besar, sudah ratusan juta ya. Bang, kenalan diri dong. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Saputra. Saya DC AD dari Tapos, Cilodo. Kembali juga teman dengan Pak Ade dan saya dari BKS. Tinggal saya di Tapos, Sukamaju Baru. Syaomah 2024 ini saya maju dan kita akan berjuang bersama. Apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Itu ada dua hal. Pertama latar belakang saya sebagai seorang pengusaha adanya sinergi kewirausahaan, sinergi interpremensi. Jadi selama ini kami banyak bergerak di bidang UMKM. Bidang UMKM, kami sebagai mentor bisnis, sebagai pendamping, banyak melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Apalagi di musim pandemik kemarin itu banyak orang yang dipenangkan. Salah satu program kami adalah membuat mentoring-mentoring bisnis kuat di usaha-usaha mikro, kecil menengah, di mana mereka bisa memilih diusaha sendiri. Alhamdulillah salah satu program sinergi yang sudah kami lakukan adalah dilihat 5.000 plus 1.000 usaha. Itulah sinergi kami dengan pemerintah Kota Depok. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah salah satu program kami adalah sinergi kebangsaan. Artinya latar belakang kami sebagai pengusaha kami itu berinteraksi dengan siapa saja. Kami bersinergi dengan siapapun. Saya selama ini aktif di HIPMI, aktif di asosiasi perumahan, aktif di komunitas tangan di atas. Kami dengan latar belakang apapun, niat kami semangat mata untuk memperjuangkan hak-haknya warga Depok dan semakin sejauh terang warga Depok. Itu adalah salah satu visi dan visi kami. Jadi Depok ini adalah buat semua, bukan buat satu bolongan. Itulah yang kami kedepankan, itu catatan dari kami. Bisnisnya bisnis apa sekarang? Bisnis saya, latar belakang saya di bisnis properti. Kebetulan di properti ini kami sudah 13 tahun. 13 tahun itu garap di daerah Depok dan Bukor ya. Dan salah satu yang memang kontribusi terbesar kami sebagai pengusaha di Depok adalah di pajak. Pajak MPHTB ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pak Sekdal, Pak Sobat Suri pernah mengatakan bahwa di Depok ini target PAD-nya sampai 2024 itu 2 triliun. Saya ketika mendengar seperti itu, ternyata paling besar PAD itu adalah dari pendapatan pajak. Pajak itu dah menjadi salah satu kontribusi kami. Kami, saya sebagai BGAD yang mencalonkan dari KS, apabila memang benar pendapatan seusaha itu yang didapatkan oleh Pak Sobat Depok, kami akan mengawal kemana uang itu yang, kemana uang itu akan dialirkan. Apakah betul-betul sesuai dengan keadaan rakyat, kesejahteraan warga Depok, pembunuhanan infra yang terpaksasaran, dan juga pengentasan kemiskinan. Mestinya, hal-hal yang seperti itu menjadi fokusnya PAD-nya depok. Tadi kan ada menyentuh UMKM, dari bisnis properti ini, apa yang... Oh, salah satunya yang jelas gini. Salah satu program CSR kami, kami itu membuat pendampingan-pendampingan usaha baru. Kepira usaha baru. Oh, dari CSR yang baru? Nah, dari garansi CSR yang kami miliki, akhirnya kami membuat itu sampai ke tingkat pelurahan. Nah, kami sudah melakukan itu hampir 6 tahun. 6-7 tahun ini sudah melakukan, dan kami meng-create usaha-usaha ultra-micro ya, ultra-micro. Dan salah satunya yang memang sampai saat ini berjalan itu adalah perempuan, kepala keluarga yang memang mereka kita modali. Kita kasih modal, kita kasih perangkat-perangkat produksi untuk memproduksi sesuatu. Produksi donat, produksi yang lebih sederhana, dan kami berikan alat produksi. Itu sangat lalu program kami. Dan Alhamdulillah, program itu juga berjalan dengan baik. Sudah mati. Terima kasih. Kalau boleh tahu, berapa Caya Asar Abang yang tersentuh kalau MKM? Oh, sebenarnya. Ini kalau dibilang dari tahun 2016 mungkin sudah cukup besar ya, sudah ratusan juta ya. Karena salah satu itu, bahkan salah satu program kami waktu itu di daerah Cilodong, itu pengadaan pos airway itu juga kami lakukan. Jadi kami memberikan bibah tanah kepada airway, waktu itu airway kita punya pos, bahkan sekarang itu dipakai buat Osiadu, untuk sementara. Karena memang tidak terlalu luas, tapi itu salah satu CSR yang pernah kami lakukan. Itu aja sih, Pak. Sukses terus buat Abang. Semoga jadi Dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Depok. Amin. Terima kasih banyak.